Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya sekarang saya berada di halte non-aktif pertama dari stasiun rangkas bitung ke arah stasiun serang yaitu halte pasir manggu ini berada di petak antara stasiun Catang dengan stasiun Cikesal terus ke situ menuju stasiun Cikesal sebaliknya menuju ke arah stasiun Catang tepatnya di kilometer 94 plus 370 lintas Tanah Abang Merak dan halte pasir manggu ini sekarang kondisinya sudah digunakan oleh masyarakat ini sebagai tempat tinggal teman-teman jadi halte pasir manggunya yang mana sih halte pasir manggu merupakan bangunan yang ini teman-teman jadi dahulunya ini merupakan halte kereta api halte pasir manggu namun katanya dahulunya halte pasir manggu ini bangunannya sama seperti stasiun Silebu namun dirobohkan lalu dibangun seperti ini jadi yang dipakai oleh masyarakat ini bukan original dari Belanda melainkan hanya dibangun kembali disini namun untuk bangunan dan juga tanah stasiun pasir manggu disini teman-teman emplasmen dan lain-lain di sini stasiun pasir manggu hanya memiliki satu jalur stasiun pasir manggu ini hanya memiliki satu peron dan juga satu jalur jadi menurut informasi yang saya dapat halte pasir manggu ini hanya memiliki satu ruangan yaitu ruang tunggu dan ruang loket saja sama seperti halte Silebu jadi memang diantara rangkas fitur sampai sekarang ada empat halte yaitu pasir manggu Silebu Cihideng dan juga Kemang namun yang hanya tersisa bangunannya cuma halte Silebu halte pasir manggu sekarang dipakai oleh masyarakat sebagai tempat tinggal itu pun tidak original dari Belanda halte Kemang dan halte Cihideng tidak menyisakan bangunan apapun Oh ya di sekitar bekas halte pasir manggu ini terdapat tumpukan bantalan beton yang lama di bantalan beton yang lama karena baru-baru ini PT KI mengupgrade jalurnya menjadi bantalan beton dan juga bantalan beton batu balas dan rel yang baru jadi kereta pi yang lewat di sini bisa dengan kecepatan lebih dari 60 km per jam sekarang baru jam 3 lewat sedikit kereta pi lokal Merak ini masih lama sekali teman-teman dan kereta pi angkutan barang pun tidak ada yang lewat jam segini jadi nampaknya saya tidak mendapatkan momen kereta pi melintas langsung di bekas halte pasir manggu ini ini bekas halte pasir manggu jadi jarak antara bangunan tamastasiun pasir manggu dengan rel jaraknya agak jauh namun tidak terlalu jauh jadi bekasnya ini precis di atas tanah tempat rumah ini berdiri ini dahulu ini ada bangunan kereta api dan rel masih tetap di sini teman-teman dari awal sedangkan bangunan yang ini dahulunya merupakan emplasmen dan juga rumah dinas namun saya tidak bisa menemukan bekas rumah dinas dari halte pasir manggu sangat disayangkan ya teman-teman bekas dari halte pasir manggu ini tidak bisa saya temukan namun untuk halte pasir manggu PT KAI tidak ada pemberitaan untuk mengaktifkan kembali dan juga masyarakat di sini juga tidak terlalu ingin untuk direaktifasikannya stasiun pasir manggu ini jadi kemungkinan diantara empat halte yang tadi saya sebutkan halte si lebulah yang paling memungkinkan untuk direaktifasi di jalur ini bagi teman-teman yang tahu reaktifasi halte halte di jalur rangkas bitung serang yang lebih lengkap silahkan tulis di kolom komentar karena saya hanya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar saja halte pasir manggu oke teman-teman sekian dulu video kali ini membahas halte pasir manggu kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati